Layanan Advokasi Layanan Advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter, cerdas, dan terpuji. Permasalahan siswa di sekolah sungguh beragam, meliputi bidang belajar, bidang sosial, bidang pribadi, dan bidang karir. Guru BK bisa membantu siswa menangani masalah-masalahnya dengan melalui berbagai layanan. Layanan yang diberikan Guru BK adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan penguasaan perseorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan meditasi, konferensi kasus, layanan advokasi, dan masih banyak lagi. Di sini, kita akan membahas mengenai layanan advokasi yang dilakukan oleh Guru BK. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Melihat pengertian, ternyata Guru BK di sekolah tidak hanya memberi bimbingan dan konseling saja, mereka harus memperjuangkan hak siswa yang tidak didapatkan karena beberapa hal. Misalnya saja, siswa yang mengalami masalah belajar. Guru mata pelajaran mengeluhkan bahwa siswa tersebut sering terlambat, sering bolos sekolah, dan tidak mengerjakan PR. Setelah dianalisis, ternyata siswa tersebut adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin yang tidak memiliki fasilitas belajar. Apakah Guru BK bisa mengonseli siswa tersebut? Mungkin bisa untuk memotivasi siswa. Namun, masalah sebenarnya adalah fasilitas belajar yang tidak dimiliki siswa. Dan bagaimana Guru BK membantunya? Guru BK bisa membantu siswa tersebut dengan layanan advokasi. Dengan mencari beberapa sumber beasiswa untuk mengajukan siswa tersebut sebagai calon penerima beasiswa di sekolah. Advokasi pun bisa dilakukan untuk membantu siswa yang memiliki masalah-masalah di luar kemampuan Guru BK. Misalnya, kasus kriminal, obat-obatan, atau kekerasan seksual. Meskipun itu di luar kemampuan dan wawonan Guru BK, namun Guru BK tidak boleh diam saja. Guru BK harus membantu siswa tersebut untuk memperoleh penanganan dari ahlinya. Guru BK bisa membantu anak melapor ke polisi, membawa siswa ke psikolog, dan Guru BK harus menampingi siswa ketika sedang menyelesaikan masalahnya. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam melakukan tugasnya, Guru BK tidak bisa menjalankannya sendirian. Perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya wali kelas dan kepala sekolah. Begitupun ketika melakukan layanan advokasi. Menjadi Guru BK haruslah mempunyai berbagai relasi dan memiliki banyak pengetahuan referensi lembaga, tempat, ataupun yang lainnya yang disekiranya bisa dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah siswanya. Misalnya saja, jika ada siswa yang mengalami kekerasan seksual di rumahnya yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, tentu hal itu akan membuat anak takut untuk pulang ke rumah, bukan? Guru BK harus tahu tempat atau shelter yang bisa ditempati anak tersebut untuk sementara waktu. Demi keselamatan si anak, shelter biasanya disediakan oleh beberapa lembaga di Indonesia. P2TP2A Misalnya, Menjadi Guru BK haruslah sadar bahwa tidak semua masalah yang dialami siswa bisa diselesaikan oleh Guru BK sendiri. Dan, Guru BK harus menyadari bahwa dia adalah orang tua siswa di sekolah yang harus menampingi siswa mendapatkan haknya yang selama ini diabaikan oleh beberapa pihak. Dalam layanan advokasi terdapat dua tujuan. Yang pertama ialah tujuan umum. Layanan advokasi dalam konseling bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti dan terputus. Kemudian, tujuan yang kedua ialah tujuan khusus. Tujuan khusus layanan advokasi dalam konseling adalah membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien teratasi. Dalam layanan advokasi ada beberapa komponen. Yang pertama ada konselor, yang kedua konsulti, dan yang ketiga pihak ketiga. Dalam layanan advokasi terdapat langkah operasionalisasi layanan advokasi. Yang pertama perencanaan dan pengorganisasian, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian, Yang keempat evaluasi, yang kelima analisis hasil konsultasi, dan yang keenam ialah tindak lanjut dan laporan. Salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen HAM Atau hak asasi manusia. Berlandaskan HAM, setiap orang memiliki hak-hak yang menjamin keberadaannya, kehidupannya, dan perkembangan dirinya. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan oleh konselor Agar hak-hak yang menjamin keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien Yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal. Tujuan dari layanan advokasi Pada tujuan umum, layanan advokasi dalam konseling bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya Karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti, ataupun terputus. Pada tujuan khususnya, tujuan khusus layanan advokasi dalam konseling adalah Membebaskan klien dari cengkeraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien teratasi Dalam layanan advokasi, memiliki tiga komponen layanannya Yang pertama, konselor Yang kedua, konsulti Dan yang ketiga, pihak ketiga Dalam langkah operasionalisasi layanan konsultans Dalam langkah operasionalisasi layanan advokasi Ialah yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian Yang kedua, pelaksanaan Yang ketiga, penilaian Yang keempat, evaluasi Yang kelima, analisis hasil konsultasi Dan yang terakhir, tindak lanjut dan laporan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terakhir, NPM 95 sebagai benar rasu Saya, Gwia Nandali Sakita NPM 97 Perencanaan itu, perencanaan itu Akhil, woleh darah Terima kasih telah menonton! Di suatu SMK swasta Yaitu SMK swasta maju terbentar Yang terletak di desa Sukamaju Terdapat siswa yang bernama Dara Dara merupakan sesuah kelas 12 Amputansi yang dimana Ia sebentar lagi akan menempuh ujian sekolah Dan akan lulus pada tahun ini Dikarenakan pada daerah tersebut Sekolah negerinya cukup terbilang jauh Maka banyak dari orang tua Yang menyemolahkan putra-putrinya Di sekolah swasta Yang tentu jarak tempuhnya Tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka Namun, pada daerah Ia memiliki gangguan terkait Administrasi keuangan sekolahnya Yang tentu hal itu Membuat dirinya terancam Tidak diperbolehkan Mengikuti ujian sekolah Pihak sekolah pun Meminta orang tua Dara Untuk mendatangi sekolah Agar bisa mendiskusikan Terkait masalah tersebut Yaitu terkait Gangguan administrasi keuangan Sekolah dan Dara Kemudian dengan didampingi Guru BK Yaitu Ibu Bianca Orang tua Dara Mendatangi sekolah Dan bagian keuangan sekolah Untuk Mendiskusikan hal itu Di ruangan kepala sekolah Permisi Ibu Ingin menginformasikan Pemenuhan panggilan terhadap orang tua dari Dara Sudah ada di sini Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Leonie Selaku kepala sekolah Terima kasih kepada Ibu Mahar Selaku bendahara sekolah Dan Ibu Agil Selaku orang tua dari sodara Dara Yang telah menguangkan waktu Untuk menghadiri pertemuan kali ini Saya Ibu Bianca Selaku BK di sekolah ini Ingin memberi informasikan Terkait permasalahan Dan dari sodara Dara Agar mendapatkan titik terang Pertama-tama Saya Terima kasih Ibu Bianca Sebelumnya Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Kepada Ibu Agil Selaku orang tua dari Anangga Dara Karena telah bersedia Memenuhi panggilan dari pihak sekolah Setelah melihat catatan administrasi Pembayaran SPP Yang nanti akan dijelaskan secara detail Oleh Ibu Mahal Saya melihat bahwa Ada tunggakan yang belum dimunasi Oleh Dara Sampai dengan Waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah Dengan ini Dengan berat hati Saya memutuskan Untuk melarang Dara Mengikuti ujian sekolah Yang akan dijelaskan secara Lebih menetail oleh Ibu Mahal Terima kasih Ibu Lemi Selamatkan Ibu Melihat Ini adalah tunggakan dari Anangga Dara Bisa dilihat dengan jelas ya Ibu Untuk tunggakannya Itu tertulis bahwa Jumlahnya sekitar 13.500.000 Yang terinci dari 6 juta itu dari SPP Yang per bulannya ialah 250.000 rupiah Kemudian ada uang ujian praktik Karena kemarin Dara di Kuala Sebalas Telah mengikuti ujian PKL Namun belum ada pembayaran yang masuk sama sekali Kemudian ada pembayaran ujian semester Itu sebesar 1 juta rupiah Untuk setiap per semesternya 250.000 rupiah Dan yang terakhir ada uang ujian Serta wisuda siswa Yang sekarang juga Dara kan sudah memasuki Bangku kelas 12 ya Ibu Jadi perlu ada uang ujian sebesar 3.500.000 rupiah Dengan total 13.500.000 Yang tadi sudah dijelaskan ya Ibu Karena apanya ya Ibu Begini saja Ibu Terima kasih Ibu Mahal Sudah jelas ya Ibu Agil Bahwa Dara telah menunggak pembayaran Sejak ia duduk di bangku kelas 11 Saya amat sangat menyayangkan Hal ini bisa sampai terjadi Silahkan Ibu Agil Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kepada pihak sekolah Yang telah memberi kesempatan kepada Dara Untuk bersekolah sampai ke Jinjang sekarang Namun saya juga mengucapkan banyak maaf Karena telah menunggak uang sekolah keperluan darah Namun saya juga memiliki alasan kenapa saya bisa menunggak Karena keluarga saya sedang mengalami krisis ekonomi Akibat dari pandemi ini Dan Saya mengalami gagal panin di sawah Penjualan sangat menurun Itulah mengapa saya menunggak uang sekolah Untuk Dara Besar hati saya kepada pihak sekolah Untuk memberikan keringanan Biaya dan jangka waktu Untuk Dara bisa melanjutkan Sekolahnya Apalagi sekarang Dara di ujian terakhirnya Ujian semester Saya mohon keringanannya Saya turut prihatin Dengan apa yang terjadi pada keluarga ibu Namun Saya sudah banyak Memberikan toleransi Kepada Dara Sampai detik ini Saya sudah tidak bisa menoleransi lagi Terkait hal ini Bagaimana Jika nanti Ada wali murid Yang mengetahui Dan Yayasan sekolah juga mengetahui Bahwa ada siswanya Yang menunggak Pembayaran selama 2 tahun Mohon maaf ibu Saya sudah tidak Bisa menoleransi lagi Dan saya memutuskan Untuk tetap melarang darah Mengikuti ujian sekolah Namun Saya tidak mau Bu anak saya putus sekolah Apalagi di Tahun Akhirnya sekarang Sedara pasti akan sedih Dan Akan dikucilkan oleh teman-temannya Karena tidak lulus Bersamaan dengan teman-temannya Tidak lulus dengan tepat waktu Karena Keterlambatan Membayar uang sekolah Namun Saya mohon Sangat mohon Untuk diberi kesempatan Sekali lagi Untuk membayar Untuk melunasinya Saya berjanji Akan melunasinya Secara cepat Tapi Dimohon untuk diberi keringanan Dan saya juga akan Usahakan Melunasinya Dengan segera Mungkin Mohon maaf ibu Leonie Untuk kebaikan kita bersama Demi menjaga Kerasilaan Sekolah juga Dan menjaga mental darah Saya selaku guru BK di sini Ikut serta dalam memohon Untuk mempertimbangkan kembali Keputusan ibu terhadap Saudara-dara Karena Darah merupakan Salah satu sesuai Yang berprestasi di sekolah ini Darah sudah menyumbangkan Lima sertifikat Di bidang akademik Dan non-akademik Di bidang olahraga Terutama di bidang olahraga Dan akutansi Hampir tidak ada Catatan jelek pun Perilaku dari saudara-dara Dan tidak ada nilai Darah yang Hampir tidak ada yang C Untuk itu Saya mohon Kembali Kepada ibu Leody Untuk mempertimbangkan Kembali Keputusan ibu Terhadap saudara-dara Saya Paham Ibu Selaku kepala sekolah Menjaga citra sekolah Tetapi Saya mohon Sekali lagi Agar Darah bisa Mengikuti ujian Karena ujian ini Merupakan Penentu Atau awal Langkah Dari darah Untuk Jendang selanjutnya Baik itu perkuliahan Maupun Pekerjaan Jadi Saya harap Kepada ibu Leony Untuk Mempertimbangkan Kembali Terima kasih Setelah mendengarkan Penjelasan dari guru BK Kepsek dan mendahara pun Berdiskusi Terkait Tunggakan darah Dan Mempertimbangkan Penambahan Jatuh tempo Dengan dibantu guru BK Melalui pendekatan Kepala sekolah Dan mendahara Akhirnya Kepala sekolah Mempertimbangkan kembali Atas dari Keputusan yang pertama Yang dijatuhkan Untuk darah Kepala sekolah pun Membuat Kebijakan baru Terkait Prosedur Pelunasan Untuk darah Baik Sejujurnya Saya juga Tidak ingin Salah satu Siswi Berprestasi Lulus Dengan tidak Tepat Namun Masalah yang terjadi Adalah Berkenaan Dengan Administrasi Keuangan Dimana Seluruh kegiatan Sekolah Menggunakan Dana tersebut Setelah saya Berunding Dengan Ibu Mahan Dan Ibu Bianca Saya memutuskan Untuk memberikan Terpanjangan Waktu Agar Ibu Bisa melunasi Semua Biaya Tunggakan Darah Saya akan Memberikan Keringanan Agar darah Dapat Mengikuti Ujian Namun Jika Ibu Belum Melunasi Tunggakan Sampai Dengan Waktu Dan Waktu yang Telah Ditentukan Saya Akan Menahan Ijazah Dari Darah Sampai Dengan Semua Tunggakan Telah Dilunasi Untuk Rincian Dan Jangka Waktu Pembayarannya Akan Dijelaskan Oleh Ibu Mahan Baik Ibu Ini Untuk Bekasnya Yang Tadi Sudah Dijelaskan Ya Ibu Jadi Pihak Sekolah Telah Memberikan Jengah Waktu Panjang Sampai Dengan 30 Dan Untuk Persyaratannya Dan Tata Caranya Sudah Dijelaskan Juga Apabila Ibu Melewati Dari Batas Waktu Yang Ditentukan Itu Akan Ada Sanksi Dengan Jasa Darah Yang Kita Tahan Kemudian Apabila Ibu Bisa Memasih Kurang Dari 30 Juni Itu Juga Diperbolehkan Dengan Besaran Langsuran 2.250.000 Perbulannya Dan Saya Harap Juga Bisa Dapat Terselesaikan Ibu Dengan Masalah Yang Telah Terjadi Dari Darah Seperti Itu Bisa Bukan Menuhi Dan Itu Untuk Berkasnya Bisa Disi Supaya Saya Dan Pihak Sekolah Memiliki Aksif Dengan Menulis Alasan Serta Penetanganan Di Atas Mata Alhamdulillah Terima Kasih Kepada Ibu Leoni Dan Ibu Mahar Atas Kebijakan Barunya Untuk Saudara Saya Sebagai Buru BK Disini Akan Terus Memantau Darah Dalam Belajar Dan Terus Semangat Dalam Mengikuti Pelajaran Agar Tetap Berprestasi Saya Juga Meminta Kepada Ibu Agil Untuk Bekerja Sama Agar Tidak Memberitahu Darah Terkait Permasalahan Ini Agar Saudara Darah Bisa Melanjutkan Kegiatan Belajar Di rumah Maupun Di sekolah Dengan Tenang Alhamdulillah Terima kasih Kepada Ibu Bianca Ibu Leoni Dan Ibu Maharani Yang telah Membantu Dan Memberikan Kesempatan Untuk Darah Tetap Bisa Bersekolah Di Sini Dan Saya Juga Akan Berjanji Untuk Segera Melunasi Tunggakannya Dan Saya Akan Tanda Tangani Surat Ini Serta Menerima Konsekuensinya Jika Saya Terlambat Membayar Tunggakan Saya Juga Usahakan Untuk Tidak Memberitahu Darah Agar Darah Tetap Bisa Fokus Belajar Dan Lulus Dengan Nilai Terbaik Disini Untuk Masa Depan Darah Duga Dan Terima kasih Sekali Lagi Untuk Ibu Guru Dan Pihak Yang Terkait Yang Telah Memberikan Kesempatannya Sekali Lagi Saya Terima kasih Baik Kita Akhiri Pertemuan Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Ibu Leonis Selaku Kepala Sekolah Yang Sudah Luangkan Waktu Dan Memberikan Kebijakan Baru Dan Saya Terima Kasih Kepada Ibu Mahar Selaku Bendara Sekolah Yang Sudah Membantu Dalam Pendataan Administrasi Pembayaran Dari Saudara Darah Dan Saya Terima Kasih Juga Kepada Ibu Agil Selaku Orang Tua Dari Darah Yang Sudah Memenuhi Panggilan Dari Pihak Sekolah Nanti Ibu Akan Dilanjutkan Ke ruangan Ibu Mahar Untuk Kelanjutan Permasalahan Pembayaran Administrasinya Perlu Diingat Kembali Di dalam Diskusi Kali Ini Saya Harap Untuk Tidak Memberikan Omongan Lagi Di luar Sana Kita Tetap Menjaga Kerasiaan Terkait Permasalahan Ini Agar Tidak Terdengar Oleh Orang Lain Agar Kita Bisa Menjaga Mental Dari Darah Untuk Itu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Akhirnya Usai Sudah Layanan Advokasi Yang Dilaksanakan Untuk Pemasalahan Darah Hasil Dari Layanan Advokasi Ini Adalah Darah Tetap Diizinkan Menikuti Ujian Sekolah Dan Diberikan Jangka Waktu Terbaru Untuk Pelunasan Biaya Sekolah Walaupun Dengan Perjanjian Yang Diberikan Oleh Kepala Sekolah Dan Orang Tua Darah Pun Menyetujuinya Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan video layanan advokasi kami Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Are you ready for funny behind the scene? Gimana sih kepalah sekolah dulu kek? Iya Ini Kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pahal lagi nampaknya Belum mulai Kenapa? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati